Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai Gimana kabarnya hari ini teman teman semua Semoga selalu sehat dan bahagia selalu Amin Ketemu lagi ya di vlog aku Vlog tentang seorang berumah tangga Dengan segar aktivitasnya Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih Buat teman teman yang sudah bersedia untuk mengklik video aku Dan buat teman teman yang belum bergabung Ataupun yang baru menemukan channel aku Bisa di klik subscribe nya ya Oke langsung aja ya Jadi tadi tuh aku habis jajan gitu teman teman Sama anak aku yang paling kecil ini Itu aku habis jajan dua bungkus sebelah Terus juga tadi beli satu biji semangka ya teman teman Nah disini udah kelihatan ya Anak aku tuh pengen cepet cepet dipotong potong gitu loh teman teman Untuk bawa semangkanya Karena dia tuh udah gak sabar banget gitu loh teman teman Pengen makan kayaknya gitu ya Terus juga emang dia tuh daya banget gitu loh teman teman Jadi tadi tuh pas belinya juga emang punya dia sih Jadi nunjuk nunjuknya gitu Jadi ya udah deh aku sekalian mampir aja ke tukang gua Terus cuman beli satu biji buah semangkanya aja Ini kebetulan tuh kakaknya gak ikut ya teman teman Karena tadi udah pergi main Jadi perginya tadi tuh cuman berdua aja sama anak aku yang paling kecil ini Ini kalo untuk aku Tadi tuh aku habis jalan sebelah ya teman teman Karena kayaknya pengen banget gitu ya teman teman Apalagi cuacanya tuh mendung ya Terus juga tadi ada gremis-gremis kayak gitu Jadi pas di jalan juga tadi pas belinya tuh emang sedikit hujan gitu loh teman teman Jadi sebelumnya aku tengerjain aktivitasnya Aku mau isi amunisi dulu ya teman teman Tapi sebenernya ini tuh aku belum makan nasi sama sekali ya teman teman Dan ini tuh kira-kira baru jam 10 pagi atau menjelang siang kayak gitu ya Karena aku tuh akhir-akhirnya emang lagi gak nganam sebuat makan gitu teman teman Jadi pengen itu pengen makan yang pedas Terus yang berkuah-kuah kayak gitu Nah disini aku belinya dua bungkus Yang satu yang pedas itu buat aku Dan yang satu yang bening itu tentunya buat anak aku ya teman teman Gak apa-apa kalilah ya Belum makan nasi udah makan yang ginian Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya teman teman Ini di perutnya bisa rajak buat kompromi Oke next ini ceritanya aku mau makan ya teman teman Cuman aku rekod sedikit aja ya Makanya bareng berdua aja sama anak aku Ini udah selesai ya udah selesai makan Langsung aja tuh pirinya atau mangkoknya langsung dicuci ya teman teman Jadi sebenernya tuh hari ini gak ada kegiatan yang super-super sibuk gitu teman teman buat aku Apalagi kan di luar tuh masih hujan ya Gerimis-gerimis kayak gitu Karena akhir-akhir ini pengen ada sinar matahari itu emang agak susah gitu ya teman teman Jadi kebanyakannya tuh hujan terus juga menung-menung kayak gitu Jadi untuk kegiatan hari ini ya biasalah aku mau beraktifitas di rumah aja Mau beres-beres sedikit dan nyari kegiatan ya teman teman Daripada suntuk gitu ya Gak ada kerjaan sama sekali Karena untuk mager-magernya udah cukup tadi pagi ya teman teman Aku tuh hampir 2 jam gak ngapa-ngapain Ini turban aja di kasur sambil mainin sosmed kayak gitu ya Dan rencananya tuh aku hari ini mau beraktifitas di dapur aja ya teman teman Beres-beres dapur sedikit terus lap-lapin juga Nah kebetulan kemarin tuh aku kedatangan paket ini ya teman teman apa sih namanya Ini put container gitu ya lebih tepatnya Jadi ini tuh atasnya tuh kotor ya teman teman Bukan kotor sih ada minyak minyaknya sedikit Soalnya ini juga tadi tuh dimainin gitu sama anak aku Kemarin pas unboxingnya gak sempet aku record ya Jadi hari inilah resah kalian aja ya Aku kasih liat ke teman teman ini tuh pesanan aku kemarin Aku tuh belinya biasa ya di aplikasi online Nanti bisa aku kasih aja linknya di deskripsi ya Barangkali ada teman teman yang mau ke pocket pro gitu Untuk detail produk dan harganya juga Nah jadi aktivitas kok hari ini mau beres-beres Untuk isi rak piringnya teman temannya Ini bisa teman teman lihat Jadi bareng tuh menumpuk banget ya gak beraturan kayak gitu Terus juga apa namanya Ini tuh udah lama banget ya teman teman Aku tuh gak beres itu rak piring Nah kebetulan karena bakal ada penghuni baru gitu ya Untuk ke piring ini teman teman Jadi sekalian aja lah aku beresin gitu ya Aku letak kembali supaya isinya tuh keberantakan Terus beraturan kayak gitu Jadi sebenernya tuh udah gak muat ya teman teman Untuk isi perabotan dapur aku Cuman karena gak ada tempat lagi gitu ya Jadi aku tumpu kayak gitu Dan sekalian aja hari ini mau langsung aku beresin aja ya teman teman Dan ini untuk sendok sendoknya aku beresin teman teman Terus juga kan yang tadi di keresek tuh Ada pisau gitu dikasih sama tetangga aku ya teman teman Atau sama saudara Dan ini juga ada tempat air gitu Bekal anak aku gitu ya Kalau sekolah Ini aku beresin juga Dan biasa toples-toples aku taruh di atas aja ya teman teman Dan ini tuh dari perabotan mulai dari yang kecil Sampai yang besar ada Masukin aku ke rak piring ini ya teman teman Dan sebenernya ada 2 pekerjaan Yang paling males aku beresin teman teman Itu beresin untuk rak piring Terus juga beresin baju-baju di lemari gitu teman teman Karena menurut aku tuh paling gak ada beresnya gitu ya Apalagi kalau misalkan Apa baju gitu teman teman di lemari Kan suka acak-acakan gitu ya Kalau diambil Terus juga ini untuk rak piringnya Jadi kalau ngambilnya tuh Emang selalu numpuk gitu kan Kondisinya Jadi misalkan kalau ngambil tuh Suka aku keluarin gitu teman teman untuk isinya Kan kadang-kadang kan yang mau diambil Yang kita butuhin tuh Ada di paling bawah gitu ya Dan ini juga untuk kurang bagian atasnya Semet teman teman aku bersihin Karena nanti untuk put kontainernya Aku mau taruh di atas raknya Karena kan kalau di bawah udah numpuk ya Jadi kalau untuk di atas ini Itu tuh ada mangkok ya Terus ada kayak piring-piring kecil Jadi ya mau aku taruh di bagian atas aja Tapi sebelumnya ini udah aku cuci ya teman teman Untuk put kontainernya Jadi sebelum di Masukin gitu ya Sebelum diberesin Itu terlebih dahulu udah aku cuci kemarin Pas jadi pas baru dateng tuh Langsung aku cuci ya teman teman Cuman ini aku lep-lepin aja sedikit Untuk bagian tutupnya Karena ini memang ada sedikit minyak gitu Oh iya aku hampir lupa aja nih Belum nyapat teman teman online ku semua Ngomong-ngomong lagi pada ngapain aja nih Sambil nontonin video aku Bisa ditulis di komen komentarnya ya Tinggal ngejak disana Supaya nanti juga bisa berkunjung ke Channel teman teman semua Nah ini untuk put kontainernya Udah masuk sedikit ya teman teman Terus juga ini yang kecil-kecilnya Sama ya mau aku taruh di atas Jadi sekarang untuk wrap piringnya tuh Dari atas sampai bawah Udah penuh semua ya teman teman Nantinya kalo misalkan aku beli Beli perintilan dapur lagi gitu ya Beli atlet dapur Jadi udah gak ada tempat buat naronya Teman teman Jadi kalo aku sendiri ya Kalo misalkan ada satu barang Diincar gitu ya teman teman Apalagi misalnya udah masuk troli nih ya Aku tuh belinya rela Ngorbanin untuk kebutuhan Make up aku Jadi saking semangatnya gitu ya Nah Alhamdulillah ya teman teman Jadi selama aku beres-beres di dapur ini Anakku tuh gak ganggu ya Tapi tadi dia mondar mandir ke dapur Untuk ngambil buah semangka gitu ya teman teman Itu tuh makanya sambil Sambil nonton TV gitu ya Karena di luar tuh masih hujan ya teman teman Jadi dari malam sampai hari ini ya Sampai siang gitu Ujan tuh gak berhenti Dan dia juga gak bisa main keluar ya Karena kan kalo gak hujan Itu biasanya main sepedahan di luar Terus juga main gitu sama teman temannya Nah ini untuk beresin nerak piring Dan juga perabotan dapurnya udah ya teman teman Ini mau aku lanjut aja buat lap lap untuk mejanya Dan nanti mau aku sapuin juga untuk lantainya ya Kalo untuk pel itu udah ya teman teman Tadi pagi pagi banget udah ya Sambil cuci piringnya 41 gitu Jadi sambil aku pel juga untuk lantainya Jadi ya alhamdulillah udah beres semua ya teman teman Untuk bagian dapurnya Dan mungkin aktivitasku hari ini cuma ini aja ya teman teman ya Aku share cuma bersih-bersih dapur sama perabotannya juga Mudah-mudahan teman teman gak bosen-bosen ya Untuk selalu nontonin video aku yang gini-gini aja ya Karena rutinitas ibu rumah tangga ya memang selalu berulang So gitu-gitu aja ya teman teman Jadi mudah-mudahan teman teman tetep enjoy aja ya Untuk nontonin vlog-vlog sederhana dari aku Dan mudah-mudahan video sederhana aku ini bisa menambah semangat Buat teman teman yang lagi males buat beres-beres rumah Dan juga ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya Dan buat dukung channel aku Supaya lebih berkembang lagi Dan aku juga tambah semangat untuk bikin video-videonya Buat teman teman yang mau bergabung Bisa klik subscribe-nya ya Dan terima kasih juga nih buat teman teman yang udah bersedia Untuk mengklik video aku Apalagi kalau masih ada yang menonton Sampai detik ini ya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh